Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Breaking News bersama saya Nurul Ashari. Sejumlah masyarakat sipil melayangkan somasi kedua terhadap Presiden Jokowi Dodo pada hari ini, Kamis 7 Maret 2024. Somasi ini dilakukan dalam rangka menuntut etikat dan juga etikat Jokowi dalam melangsungkan etika kepemimpinan, moral, dan bangsa. Ada tiga poin yang disampaikan dalam tuntutan tersebut. Yang pertama, mereka menemukan banyaknya kecurangan pemilu dalam pemilu kali ini. Mulai dari pernyataan cawe-cawe Presiden Jokowi boleh berkampanye dan memihak serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Kemudian yang kedua, mereka juga menyoroti peran Presiden dalam mencegah pola kepemimpinan yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian poin yang ketiga yang disampaikan adalah mereka juga menyoroti sikap Jokowi yang tidak berperan aktif dalam melakukan kontrol pemilu terhadap KPU dan juga Bawaslu. Sejauh ini, mereka menyatakan telah menemukan empat pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU Hashim Asyari. Menurutnya seharusnya Jokowi sudah bisa menindak kelanjuti hal tersebut dengan melakukan pemecatan terhadap Ketua KPU. Namun hingga saat ini Presiden Jokowi belum melakukan tindakan apapun. Sebagaimana diketahui, sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil juga sudah melayangkan somasi pertama ke Presiden Jokowi pada 9 Februari 2024 lalu. Dalam somasi tersebut, terdapat lima tuntutan untuk Jokowi mulai dari meminta maaf kepada rakyat atas sejumlah tindakan yang dinilai telah mengabaikan etika serta mendesak Jokowi untuk menginstrusikan kepada Kepolri, TNI, dan ASN untuk netral dalam pemilu 2024. Namun hingga saat ini belum ada pernyataan dari Istana ataupun Sekretariat Negara terkait dengan somasi dari Koalisi Masyarakat Sipil ini. Terima kasih sudah hadir dalam peliputan ya. Hari ini kita mewakili sejumlah masyarakat sipil, ada kurang lebih 48 orang, 48 organisasi dan juga 11 individu yang melayangkan somasi kedua. Karena somasi pertama sudah kita layangkan dan juga sudah kita kirimkan kepada Kepertarian Negara tertanggal 9 Februari. Maka karena kami menilai bahwa tidak ada etikat lakan-lakan korektif yang diambil oleh Presiden dalam hal memitigasi dan juga mencegah terjadinya kecurangan pemilu yang kami galilkan dalam somasi pertama. Maka hari ini tanggal 7 Maret 2024 kami melayangkan somasi kedua. Nah somasi kedua ini intinya kami menggarisbawahi apakah Presiden masih punya etikat dan juga masih punya etika dalam melangsungkan etika kepemimpinan dan juga etika moral bangsa dan kekegaraan. Ada 3 poin yang kami sampaikan dalam somasi. Pertama kami menemukan sejumlah keturangan teman-teman mulai dari keturangan pemilu, dari mulai bagaimana pernyataan Pak Presiden soal cawe-cawe dan juga bagaimana Pak Presiden yang juga menyampaikan bahwa Presiden boleh memihak Presiden boleh kampanye yang itu juga kemudian menimbulkan distorsi di kalangan sosial, di kalangan bawah, di masyarakat. Tapi kami juga menemukan kembali bagaimana jajaran-jajaran menteri aktif itu juga turut terlibat dalam sejumlah agenda kampanye tanpa ada semacam informasi publik soal apakah yang bersangkutan cuti dan juga apakah yang bersangkutan menggunakan fasilitas negara atau tidak. Nah yang kedua kami menggarisbawahi peran Presiden dalam menjegah pola kepemimpinan yang bebas dari korupsi-korupsi nepotisme. Kami merujuk pas Undang-Undang No. 28 tahun 1999 berkaitan dengan kelaksanaan negara yang bebas dari korupsi-korupsi nepotisme, terutama pasal 1 ayat 5 yang kami ambil definisi nepotisme sendiri adalah kelaksanaan pemerintah yang harus bebas dari segala macam urusan yang bersangkutan dengan keluarga maupun kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan relasi kerabat dan lain sebagainya. Nah ini kami lihat sebagai salah satu hal yang terjadi dan pada akhirnya menciptakan bentuk-bentuk keresahan di masyarakat. Nah yang ketiga adalah bagaimana kami juga menyoroti Pak Presiden yang tidak sama sekali aktif dan juga tidak sama sekali mampu untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kami mencatat setidaknya sampai hari ini ada empat pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua komisioner KPU, Hashim Asyari, yang ini juga harusnya sudah bisa direspon oleh istana, terutama sekali Pak Presiden, untuk melakukan pembahantian terhadap yang bersangkutan karena terbukti telah tidak kompeten dan tidak kapabel untuk melaksanakan tanggung jawab dan juga fungsinya sebagai ketua penyelenggara institusi yang melakukan penyelenggaraan pemilu di 2024. Yang kedua kami juga meminta Pak Presiden untuk kemudian mengkaji bagaimana fungsi pengawasan dalam konteks badan pengawas pemilu atau Bawaslu. Yang kami juga merasa bahwa Bawaslu hari ini masih sangat kurang begitu proaktif dan mampu dalam melakukan fungsi-fungsinya, terutama sekali menerima aspirasi masyarakat soal kecurangan-kecurangan. Kami melihat bagaimana kemudian narasi-narasi di masyarakat soal kecurangan pengelumuhan suara, narasi penggunaan si rekap yang bermasalah, dan juga politisasi bansos yang ini juga harusnya bisa dilakukan upaya-upaya penyelidikan menyeluruh oleh Bawaslu sebagai langkah antisipasi dalam menghalau segala bentuk kecurangan dan manipulasi pemilu, serta pelaksanaan pemilu yang tidak berdasarkan undang-undang dasar, pemilu yang bersih, jujur, dan hati. Saya kira seperti itu kawan-kawan, kami di kalangan masyarakat sipil berusaha dengan koridor dan juga hak kami sebagai warga negara untuk melakukan upaya-upaya pembenahan. Maka dari itu kami melakukan somasi ini atau surat peringatan ini sebagai langkah pertama yang kami lakukan supaya Pak Presiden itu kembali lagi ke jalur proses-proses bernegara, proses-proses implementasi pelaksanaan negara yang bebas dari korupsi-korupsi negatifisme, bertujuan demokratis, dan juga mengedepankan aspek kepentingan masyarakat seluruh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.